Kita ke informasi pertama, pemirsa pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama senilai 38 miliar di Kaupaten Dias timbulkan pro dan kontra. Ratusan masa yang terdiri dari dua kelompok secara bersamaan mendatangi kantor DPRD Kaupaten Dias. Ratusan masa yang terdiri dari dua kelompok secara bersamaan mendatangi kantor DPRD Kaupaten Dias dengan pengawalan ketat dari Komposian Resor Dias. Kedua kelompok ini melakukan aksi dan rapat dengan pendapat di aula pertemuan kantor DPRD Dias dengan tertib karena tujuan pada dasarnya mendukung pembangunan yang sedang tahapan pengerjaan di Kaupaten Dias. Pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama di Kaupaten Dias dengan nilai kontrak 38 miliar rupiah ini menimbulkan pro dan kontra sejak pemindahan lokasi pertapakan hingga proses pembangunan. Pemindahan lokasi pertapakan Rumah Sakit Pratama Dias ini disinyalir sebagai pemborosan anggaran dan menghambur-hamburkan APBD Kaupaten Dias dan progres pembangunannya juga telah melampaui limit kontrak. Namun pemerintah daerah diduga tidak menerapkan denda keterlambatan kepada kontraktor. Dalam rapat dengan pendapat bersama pihak DPRD Kaupaten Dias sempat terjadi perdebatan dengan pembahasan manfaat dan dampak pembangunan rumah sakit tersebut. Dari kedua kelompok masyarakat yang pro dan kontra. Pelaksanaan RDPR ini kita merasa puas dan banyak permintaan-permintaan kita dari Kak Manis telah terjawab. Di mana seandainya ada kerugian negara dalam masalah teknis maka itu adalah gawainya para penegah hukum. Permasalahan regulasi yang ada, yang terjadi selama ini, yang kita anggap tidak sesuai maka DPRD dan pemerintah akan duduk bersama untuk membahas. Progres pembangunan rumah sakit umum peratama dinilai merugikan keuangan negara ini telah dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat Kemabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat berharap dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Nias benar-benar dibersihkan sehingga pembangunan tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Nias. Jadi yang kita harapkan PPK atau KPA, PA Dinas Kesehatan Kabupaten Nias pada masalah ini wajib menghitung secara menyeluruh denda keterlembatan sesuai dengan perpanjangan waktu yang sudah diberikan 50 hari, ditambah lagi dengan perpanjangan waktu setelah itu yang mana sampai sekarang itu pekerjaan belum selesai. Usai rapat dengan pendapat, pihak DPRD Kabupaten Nias saat ditemui tidak bersedia dimintai tanggapan atas Kisru Pro dan Kontra pada pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama ini. Hagomadu Zegar mawarkan dari Nias untuk Eva Rina TV.